Karena itu kan sudah 10 hari waktu itu, 9 harian lah, menghilang. Itu juga sudah ada upaya pencarian dari pihak keluarga itu setiap... Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Terima kasih. Dia langsung pulang, masih selingkungan dengan yang dinyatakan hilang. Yang ngobrol-ngobrol ke pihak di keluarga, berikut dengan keluarga. Karena itu kan sudah mau 10 hari waktu itu, 9 harian lah, menghilang. Itu juga sudah ada upaya pencarian dari pihak keluarga itu setiap hari malah. Kesitu juga, sekitar di situ. Karena di bawahnya itu ada kebunnya juga, kebun kopi. Tapi tidak ditemukan. Nah, kemarin sore, Deddy ini menemukan, mencium bau, mencium bau busuk, bau bangkai. Ya, ngobrol-ngobrol di pihak keluarga di sana itu. Termasuk juga kepada Pak Harna itu suaminya, disampaikan. Mencium bau yang tidak enak, bau busuk di sana. Ya, untuk menghilangkan penasaran, kita cari saja. Tapi waktu itu diminta, waktu itu hari itu juga tidak mau karena menyanggung magrib lah ya malam. Tadi pagi jam 6, terangkat lah, Deddy, dengan keluarga yang dinyatakan hilang itu. Seolah-olah, Bu Ici Haci, yang dinyatakan hilang. Keluarganya itu datang ke lokasi di sana, sambil mendekati bau yang menyengat itu. Mendekati ternyata, di sana, ditemukan lah, ada mayat tergeletak di bawah. Dan suaminya melihat langsung dia, syok juga, itu meyakini, itu suaminya.